Halo Assalamualaikum sahabat semua dimanapun anda sedang berbahagia saat ini Oke sebelumnya welcome back to my channel El Nazmi Oke teman-teman kali ini El Nazmi kembali lagi keliling kota Sumnef Ini merupakan video keliling kota Sumnef yang kesekian kalinya teman-teman Oke kali ini kita mau berkeliling di beberapa tempat yang mungkin sebelumnya belum pernah kita lewati teman-teman Oke ikuti terus video ini ya Oke teman-teman kita awali dari jalan Jenderal Sudirman ya Di sebelah kanan kita ini ada bakso dan mie ayam adil satu teman-teman Oke di persimpangan jalan ini kita mau belok kiri disini teman-teman Oke Jadi kondisi Kabupaten Sumnef ya seperti ini teman-teman ya Masih Sepi teman-teman Oke kita lewat disini ya ini di terowongan ya terowongan Pajagalan Berseri Jadi jalan ini dikenal dengan terowongan teman-teman Di jalan ini kita menuju ke Taman Bunga ya atau alun-alun kota Kabupaten Sumnef teman-teman Nah Ini dia Sini Kraton Kabupaten Sumnef ya Sini adalah museum dan keraton Kabupaten Sumnef teman-teman ya Itu pintu kerbangnya dikenal dengan labang misem teman-teman ya Oke kali ini kita belok kiri ya Karena di video sebelumnya kita sudah melewati ya Museum dan keraton Kemudian kita sudah Memutari atau keliling alun-alun kota Kabupaten Sumnef ya Oke Itu ada tenis lapangan teman-teman Madura Energy Oke disini kita belok kanan ya Kita coba belok kanan dulu Oke Ada berapa toko di sebelah sini teman-teman Mega Rosita ya Camilan Madura Ada toko Mama Mia Camilan Madura juga teman-teman Oke ini teman-teman ya Kita jika teman-teman jelok kanan disini Jalan Kabupaten Tesna Di sebelah sana kita juga menuju Taman Bunga teman-teman ya Ini di jalan ini Tepatnya kita di belakang Kodim Kabupaten Sumnef Ini ada tempat Perangsokan teman-teman Oke kita berdiri dulu disini Jadi disini ya Jika teman-teman belok kanan Nanti menuju ke depan Masjid Jame ya Atau Masjid Keraton Kabupaten Sumnef Jadi kita mau lurus nanti teman-teman ya Karena di sebelah sana Sebelumnya belum pernah kita buatkan videonya teman-teman Nah ini dia DPMD ya Kemudian di sebelah sana adalah Perpustakaan dan kearsipan ya Oke Itu adalah perpustakaan umum Kabupaten Sumnef Oke Sebelah sini kita coba Putar balik teman-teman ya Kita mau coba Lewat pasar yang ada Di belakang Masjid Jamef Teman-teman Jadi Disini ya Belok kiri Ini menuju Pasar ya Tepatnya berada di Belakang Masjid Jamef Kabupaten Sumnef Kayak gini Ini pasar teman-teman ya Ini cukup padat Apalagi Di bulan Suci Ramadhan Disini sangat padat teman-teman ya Karena Banyak penjual takjil juga disini ya Ini teman-teman Oke ini kondisinya ya Di belakang Masjid Jamef Teman-teman Nah itu dia Masjid Jamef Masjid Jamef Kabupaten Sumnef Yang merupakan Peninggalan Kerajaan Panembahan Sumolo Teman-teman Ini Wow Pisang teman-teman Oke Oke Jadi Sini ya Sini adalah jalan Di Ponegoro Teman-teman Pangeran di Ponegoro Oke Duprek Ayang Duprek Sini ada Banyak sekali Dagang-dagang Kaki lima ya Baik Minuman Camilan Dan Makanan Teman-teman Sudah sana ya Ada yang jualan Lato-lato juga Teman-teman Oke Ini ya Mendisi Saat ini Keliling Kota Seneb Sore hari Teman-teman Ini Sekitar jam 16.30 WIB Teman-teman Oke Kris Dan Juga ada Berapa ikan Kabupaten Seneb Kuda Terbang Teman-teman Oke Di Sebelah sana Jalan Cepu Umar Teman-teman Jika teman-teman Lurus Itu Menuju Waterpark Atau Asta Tinggi Teman-teman Oke Coba teman-teman Perhatikan Di sebelah sana Ada Beberapa Ibu-ibu Yang Jualan Kembang 7 rupa Teman-teman Karena Kebetulan Hari ini Hari Kamis Malam Jumat Di Kebiasaan Masyarakat Kabupaten Seneb Setiap Malam Jumat Atau Jumat Sore Mereka Ziarah Kumpur Sini Kawasan Makam Pahlawan Teman-teman Jadi Disini Ada Banyak Sekali Ibu-ibu Yang Jualan Kembang Melati Pandan Ini Banyak Teman-teman Jadi Yang Jualan Banyak Yang Beli Juga Banyak Ngantri Juga Padahal Yang Jualan Banyak Yang Beli Masih Aja Ngantri Teman-teman Itu Dan Ini Adalah Kompleks Makam Makam Pahlawan Teman-teman Di sebelah sana Pahlawan Kabupaten Seneb Pasarian Kasper Kahi Haji Zainal Arifin Oke Nah Ini Makam Pahlawan Kabupaten Seneb Teman-teman Sub indo by broth3rmax Oke, disini ada ayam berewok sakera Ini merupakan rumah makan yang cukup terkenal juga di Kabupaten Sundep Ini rumah makan, rumah makan ayam berewok teman-teman Oke, kita berhenti dulu teman-teman ya Jadi ciri khas Kabupaten Sundep Tidak lepas dari icon kuda terbang teman-teman ya Di sebelah sana ada patung kuda terbang Oke, kita gelok kiri Disini juga ada yang jualan Kembang tujuh rupa juga teman-teman ya Karena di sebelah kanan kita ini adalah Komplek kemakaman juga ya Nah ini Satu, dua Banyak yang jualan kembang teman-teman Oke ya, sebelah sana juga ada yang jualan kembang tujuh rupa teman-teman ya Oke, sebelah sini ada tujuh ayam Belok kanan di sebelah sini Sampai jumpa di sebelah sini Sampai jumpa di sebelah sini Sampai jumpa di sebelah sini Oke, lanjut Belok kanan teman-teman Di kantor ketamatan kota Sundep Biasanya ada beberapa odong-odong disini teman-teman Teman-teman Hari ini hanya ada satu odong-odong teman-teman Ini adalah lapangan karapan sapi Kabupaten Sumne Lapangan karapan sapi Kabupaten Sumne Sebelah sini teman-teman Oke Sebelumnya di sebelah sini Di tengah-tengah sini Ada ikan patung Sapi teman-teman ya Ada ikan patung karapan sapi Namun akhir-akhir ini Kondisi patungnya rusak Sudah hancur teman-teman Sudah diamankan ya Oke Kita lanjut Kita lewat sebelah sini Sudah sini Ini adalah pasar bangkal teman-teman Jadi untuk sementara ini Pasar bangkal Karena pasar bangkal yang sebelumnya di sebelah sana Masih direnovasi teman-teman Jadi Di sini juga ada Tempat ya Atau Apa ya Tempat yang disusulkan buat Pedagang kaki lima ya Di sebelah sini Macam-macam ya Mulai dari kuliner Ada juga Permainan ya Di sebelah sana ya Nah itu teman-teman ya Sebelah sini kuliner Ada es buah juga teman-teman Jadi Ini Lengkap ya Dan di sebelah sana Ada toko plastik Dan Toko baju juga teman-teman Di sini jualan topi Masih banyak yang tutup teman-teman Jadi di sini Toko baju semua Namun Kali ini banyak yang tutup Di Pojokan sini Toko Jam tangan Oke Kita Menjadi di Jalan Raya Gapura Oke teman-teman Sampai di sini dulu Semoga Bermanfaat Dan Bagi teman-teman Yang baru Menemukan video ini Silahkan Tekan tombol Subscribe-nya Dan Jangan lupa aktifkan Tombol loncengnya Agar teman-teman Mendapatkan notifikasi Ketika ada video baru Yang terpadat Dari channel ini Teman-teman ya Oke Sampai Jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video-�探ing